Hai kids, bagaimana puasa minggu pertama? Walau berat, semoga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar ya. Nah, selama puasa, sudah buka puasa dengan apa aja nih? Kolak, es belewah, buah kurma, atau gorengan? Biar gampang dan praktis, kita biasa akan mengonsumsi gorengan sebagai menu buka puasa. Siapa yang gak suka gorengan nih? Selain mudah untuk mengolahnya, gorengan juga mudah kita temukan pada penjual takjil pinggir jalan. Tapi, apakah kita boleh mengonsumsi gorengan saat buka puasa? Yuk kita cari tahu jawabannya! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Saat berpuasa, kita pasti akan sangat menantikan waktu untuk berbuka puasa. Setelah seharian menahan makan dan minum, dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Pasti enaknya makan gorengan seperti mendoan, pisang goreng, risol, bakwan, dan lain-lainnya. Sebelum itu, ada yang perlu kita ketahui nih kids, boleh atau enggak kita mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa? Yuk kita cari tahu jawabannya! Menurut dokter Gizi dari Mukhtar Riyadi Comprehensive Cancer Center, Silom Hospital, secara naluri, ketika seseorang merasakan lapar, maka akan menganggap semua makanan enak termasuk gorengan. Saat kita mengonsumsi gorengan dalam keadaan perut kosong seharian, akan mengganggu kerja dari sistem pencernaan kita. Karena ternyata pencernaan kita sulit untuk mencerna gorengan. Berdasarkan kompas.com, gorengan itu mengandung lemak dalam minyak yang membuat makanan ini menjadi sulit kita cernah. Terutama ketika gorengan menjadi menu pertama yang akan kita konsumsi setelah puasa. Setelah seharian berpuasa, perut kita kosong, kemudian kita isi dengan gorengan. Hal ini akan menyebabkan saluran pencernaan kita bekerja lebih keras untuk dapat mencerna lemak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses pencernaan makanan menjadi lambat dan mengganggu saluran pencernaan untuk memproses zat gizi lain. Selain itu, mengonsumsi banyak gorengan juga dapat menyebabkan radang tenggorokan akibat infeksi. Infeksi ini dapat terjadi pada tenggorokan kita akibat dari para penjual yang tidak mengganti minyak untuk menggoreng gorengan tersebut. Apalagi untuk kita yang sensitif terhadap minyak gorengan. Ketika kita mengonsumsi gorengan dalam kondisi tenggorokan yang kering atau sedang terinfeksi, tentu saja akan mempercepat timbulnya radang tenggorokan. Untuk itu, jika kita ingin mengonsumsi gorengan untuk berbuka puasa, kita wajib untuk minum air putih terlebih dahulu agar tenggorokan tidak kering. Dan untuk menghindari penggorengan yang berulang kali, kita bisa membuat gorengan sendiri. Nah kids, itu dia alasan apakah boleh kita makan gorengan saat membuka puasa. Sudah tau kan jawabannya? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!